Assalamualaikum, perkenalkan, nama Betta, Samson. Kalau Betta, istrinya Bapak Samson, nama Betta, Ibu Rina. Kalau Betta, Betta adalah Rian, Betta adalah anak sulung dari Bapak Samson dan Ibu Rina. Kalau Betta, Betta adalah Nita, Betta adalah anak gungsu dan anak kesayangan dari Bapak Samson dan Ibu Rina. Assalamualaikum, shalom, nama Betta Diana, halo semuanya, saya adalah petani rumput laut Kapap Custriatum dari Desa Kangge, salam kenal semuanya. Assalamualaikum, shalom, nama Betta Simba, Betta adalah petani rumput laut Kapap Custriatum dari Desa Marica, salam kenal semuanya. Assalamualaikum, shalom, rumput laut Betta sudah siap dipanen. Alhamdulillah ada pengepul yang ingin membeli 1 kilo seharga 10 ribu rupiah. Waalaikumsalam, paman Samson, sama paman, rumput laut Betta juga sudah siap dipanen, hanya belum ada pengepul yang ingin membeli rumput laut Betta. Yang sabar ya Simba, mungkin beberapa hari lagi sudah ada pengepul yang akan membeli rumput lautnya Simba. Iya paman, terima kasih paman. Seusai percakapan, muncullah Ali ingin membeli rumput laut Bapak Samson, dan terjadi tawar-menawar. Assalamualaikum Bapak Samson, harga rumput laut Bapak Samson bisa kurang sedikit kok Bapak Samson. Soalnya rumput laut Kapap Custriatum Bapak Samson kurang segar. Waduh Bapak Ali, Betta sudah tanam sebaik mungkin kurang lebih 45 hari lamanya, masa harganya dikurang lagi Bapak Ali? Ayo olah Bapak Samson, 1 kilo 5 ribu rupiah Bapak Samson, kalau tidak mau, nanti saya berbisnis sama Bapak Simba atau Ibu Diana, di Bapak Simba dan Ibu Diana bisa tawar sampai 4 ribu rupiah Pak. Waduh Bapak, kalau begitu Betta diskusi sama istri Betta dulu ya Bapak. Seusai percakapan, muncullah istri Bapak Samson. Mama, menurut Mama, bagaimana jika kita menjual rumput laut seharga per kilo 5 ribu rupiah? Soalnya tadi ada pengepul yang datang untuk membeli rumput laut kita. Jika kita tidak layani, nanti ia berbisnis dengan petani rumput laut lain. Bapak, panen rumput laut sekarang sudah sangat susah, ditambah dengan pasang surut air laut yang tidak menentu, gelombang air laut dan cuaca. Pembuat rumput laut kita ada yang gagal panen, sedangkan pengepul ingin membeli dengan harga 5 ribu rupiah per kilo. Kalau seperti ini terus, nanti Bapak yang susah, karena Bapak sudah tua juga, dan kalau seperti ini, biar Bapak ganti profesi saja Bapak. Yang sabar Mama, pasti Allah, Tuhan yang maha kuasa, akan membantu kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ia akan mendatangkan orang-orang baik untuk kita. Di kampus Universitas Ahmad Dahlan ada mahasiswa Magister Pendidikan Matematika yang sudah siap-siap ke Alor untuk melakukan kegiatan prodamat. Ayo kita siap-siap ke Alor untuk menjalankan misi kita tentang pemberdayaan Kabupicius Triatum di Alor. Oke Mas Yanto, semoga orang Alor baik-baik semua. Soalnya aku agak takut sama orang timur misalnya Alor. Orang Alor itu baik-baik, tahu tidak kepanjangan dari kata Alor. Alor kepanjangannya, alamnya Lestari, orangnya Rama lho. Wah keren ya, ayo kita ke Alor Mas Yanto. Bapak? Bapak mau kemana? Sehingga panggil-panggil Rian. Mari duduk di samping Bapak. Bapak ingin pesan sesuatu kepada kata Rian. Anak, Bapak berharap besok lusa, usahakan menjadi orang yang pandai ya. Dan cerdas. Rajin-rajin belajar ya anak. Supaya jangan sama seperti Bapak dan Mama, karena hidup ke depan semakin susah. Iya Bapak, terima kasih atas nasehatnya Bapak. Di kamar Nita, anak sulung Bapak Samson. Bapak, tadi beta bermain dengan kawan-kawan? Ternyata ada mahasiswa dari UAD Bapak. Mereka besok hendak melakukan seminar di Alor tentang rumput laut kapap cicus triatum dan cara pemberdayaannya. Wah, informasi penting di anak Nita, Bapak akan hadir, dan ingin belajar di sana. Keesokan harinya. Simba ini di mana ye? Katong tunggu pun lama. Katanya jam 7 pagi sudah di aula kantor desa. Ternyata belum muncul juga. Owe Diana, koi bikin apa di situ? Oh, Bapak Samson. Eta ada tunggu ini siapa? Kakak Simba tetapi sonde muncul-muncul nih, jangan sampai dia ketidurannya, soalnya mahasiswa UAD akan melakukan seminar tentang rumput laut nih. Oke kalau begitu, katong duluan sah, nanti Simba menyusul pakai pesawat. Paman Samson ada-ada saja. Bukan pesawat tapi pakai kapal ketinting. Oh, no. Aduh ini beta mati su, beta ketiduran, bisa-bisa nita marah beta. Bapak Samson dan Diana, di dalam ruang aula kantor desa. Bapak Samson, ini aula kantor desa punya bagus lay. Mahasiswa UAD Magister Pendidikan Matematika yang atur seperti ini kok. Diana, diam-diam koi duduk saja, jangan terlalu sibuk. Sebentar, beta yang bertanya sendiri, soalnya nanti koi bertanya aneh-aneh. Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan sedang melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat Alor. Selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah datang dalam kegiatan programat kami. Kegiatan ini bagaimana cara mengelola rumput laut lebih efektif dan bisa menambah penghasilan. Di samping itu, kami juga akan mengajarkan cara mengelola kapal ficus triatu menjadi kerupuk, kue maupun minuman rumput laut, sehingga pendapatan bapak ibu sekalian bisa meningkat. Wah, materinya sangat berguna, tetapi beta pusing, karena harga rumput laut 1 kg 25.000 rupiah, Pak Yanto. Bagaimana cara rumput laut diolah sehingga mendatangkan laba optimal? Atau usaha apa yang harus dilakukan sehingga mendatangkan keuntungan maksimal Pak Yanto? Oh, gampang itu. Solusi untuk mencari laba optimal, itu caranya ini dia. Untuk membuat rumput laut atau mengelola rumput laut kapal ficus triatu agar lebih untung, harus diolah ke dalam bahan makanan atau dibuat menjadi bahan-bahan makanan rumah tangga. Kalau mau tahu, saya bisa berikan beberapa bahan makanan yang dapat diolah dari rumput laut. Pertama, donat dari rumput laut. Kedua, kerupuk nori dari rumput laut. Ketiga, es jendol dari rumput laut. Semua itu bergiji tinggi dan harga pun terjangkau. Pastinya, semua masyarakat keopat dan alor pasti lebih sejahtera dengan memperdayakan rumput laut kapal ficus triatu. Berarti jika rumput laut diolah menjadi donat, kerupuk nori dan es jendol bisa untung besar ya? Terus bagaimana caranya bisa untung besar dari pembuatan kerupuk nori, es jendol dan donat? Sedangkan kami bingung cara agar bisa mengetahui lama produksinya sehingga mendapatkan keuntungan maksimal. Mudah saja itu, Pak. Misalnya Pak Samson hendak memproduksi kue donat dan kerupuk nori. Tentunya Pak Samson ingat ya, untuk setiap produksi harus melalui dua tahap produksi, yaitu pengolahan bahan kering rumput laut dan pengadonan bahan makanan. Waktu yang dibutuhkan pada proses pengolahan bahan kering rumput laut untuk kue donat sebanyak 3 jam dan kerupuk nori sebanyak 2 jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Pak Samson dalam proses pengadonan bahan kue donat misalnya masing-masing sebanyak 2 jam. Oleh karena itu, jika kue donat per adonan memberi labat 17 ribu rupiah untuk Pak Samson dan kerupuk nori per adonan 25 ribu rupiah. Dan tentunya waktu yang tersedia untuk proses pengolahan bahan kering rumput laut setiap harinya 18 jam dan untuk proses pengadonan tersedia 12 jam. Maka caranya seperti ini untuk bisa mengetahui produksi maksimal Pak Samson. Cara mengetahui labat maksimum Pertama, donat Polahan bahan kering donat selama 3 jam Pengadonan donat selama 2 jam Maka keuntungan donat 17 ribu rupiah Kerupuk nori Polahan bahan kering kerupuk nori selama 2 jam Pengadonan kerupuk nori selama 2 jam Selanjutnya, keuntungan kerupuk nori 25 ribu rupiah Maka pengolahan dalam sehari itu 18 jam Sedangkan pengadonan 12 jam Cara mendapatkan keuntungan, mari kita hitung satu-satu Pak Samson Misalnya Pak Samson mengolah bahan kering donat sebanyak 3 kali Ditambah pengadonan nori sebanyak 3 kali Maka hasilnya adalah 176 ribu Keuntungan 3x1 tambah 3x2 sama dengan 176 ribu Selanjutnya, misalnya Pak Samson mengolah bahan kering donat hanya 6 kali Maka hasilnya adalah 102 ribu Maka keuntungannya adalah 6x1 tambah 0 sama dengan 102 ribu rupiah Selanjutnya, misalnya Pak Samson melakukan pengadonan mengolah bahan kering Hanya kerupuk nori sebanyak 6 kali Maka hasilnya adalah 150 ribu rupiah Yang mana NMX0 tambah NMX2 sama dengan 150 ribu rupiah Maka Pak Samson akan mendapatkan keuntungan maksimal jika mengolah 6 kali adonan nori Karena akan mendapatkan 150 ribu rupiah Ibu Yanti, saya ingin izin bertanya nih Bu Apa kelebihan jika bahan kapap cicus triatum diolah menjadi bahan makanan? Kan zaman sekarang bahan makanan kadang ada yang nggak sehat Karena mengandung bahan kimia kan Pak? Ini nih Pak manfaat rumput laut kapap cicus triatum jika diolah dan dicampur ke bahan makanan Pertama, meningkatkan fungsi tiroid Tiroid berperan penting dalam sistem metabolisme tubuh Kedua, meningkatkan kesehatan jantung Apalagi zaman sekarang seringkali terjadi gagal jantung Itu juga disebabkan karena pola makanan yang nggak sehat Rumput laut merupakan serat larut air yang baik Rumput laut juga mengandung asam lemak omega-3 serta antioksidan bermanfaat untuk kesehatan jantung Ketiga, menstabilkan gula darah Penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi serat yang biasa didapat dari kapap cicus triatum bisa memperbaiki kadar gula darah Keempat, membantu menurunkan berat badan Ini nih cocok buat cewek-cewek yang ingin menurunkan berat badan Kandungan fucoidan yang terdapat dalam rumput laut diketahui dapat meningkatkan pemecahan lemak di dalam tubuh Kelima, memperkuat sistem kekebalan tubuh Keenam, meningkatkan kesehatan usus Dan ketujuh, menurunkan risiko kanker tertentu Terima kasih banyak ya Pak Yanto dan Mba Yanti Mba Yanti, tadi sudah disebutkan keuntungan berupa gizi dari bahan makanan rumput laut Tetapi saya kembali bingung Mba, soalnya produksi total kemahalan Karena biaya produksi total untuk kue donat sebesar Rp45.500 dan kerupuk nori Rp50.000 Apakah ada keuntungan nanti yang kami dapat? Soalnya saya melihat, bisa-bisa kita rugi Mba Yanti Iya Bapak, memang dilihat secara langsung kelihatannya rugi Tetapi ada caranya sehingga bisa untung Pak Samson Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yanto Yaitu dengan menggunakan program linear Dengan menggunakan program linear tentunya kita akan mengetahui keuntungan yang didapatkan Ini dia Pak Samson Caranya gampang agar rumput laut bukan hanya dilihat dari gizi Tetapi bernilai ekonomis, ini caranya Biaya produksi donat Total Rp45.500 Yang mana harga rumput laut kelas 2 Rp5.000 kembali 200 gram Maka Pak Samson Harga perbandingannya kan Rp5.000 banding Rp45.500 Hasilnya Rp1.868 Begitu Nah selanjutnya Pak Samson dengan mengolak kebahan donat kita masih untung 9340 ribu per kilogram Nah itu donat selanjutnya kita akan melihat dari biaya produksi kerupuk nori Nah di sini total biayanya adalah 50.000 rupiah yang mana harga rumput laut itu rumput laut kelas 1 dengan berkilo sebesar 30.000 rupiah maka Pak Samson harga perbandingannya kan 30.000 banding 50.000 maka hasilnya 15.000 per kilogram Pak Samson dengan sendirinya kita akan memperoleh keuntungan melalui kerupuk nori ini per kilogram itu 15.000 Terima kasih banyak Bapak Yanto dan Mbak Yanti ilmunya akan saya terapkan Beberapa minggu kemudian Yanti dan Yanto akhirnya berpamitan pulang ke Jogja karena tugas prodamat mereka sudah selesai Alhamdulillah melalui pelatihan hari itu akhirnya beta bisa menambah penghasilan dan ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat Alor karena pendapatannya besar dan dengan cepat bisa membangun tempat untuk berdagang souvenir produk olahan Alhamdulillah sama, ini semua berkat mahasiswa UAD Magister Pendidikan Matematika yang sudah memberikan kunci sukses untuk memulai rumput laut di Alor Alhamdulillah sama, sekarang saya juga sudah membuka usaha kecil-kecil untuk produk rumput laut Pawai Karnaval dengan pakaian adat dari kulit kayu, suku Kabola Kabupaten Alor Untuk merayakan keberhasilan rumput laut Kapap Cihcus Triatung menjadi komoditi yang berdaya saing Demi menambah penghasilan masyarakat Alor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!